Intro Shalom dan selamat pagi bagi kita semua Kembali lagi kita akan membahas Sedi Penelitiki Alkitab Dan seperti biasa saya akan ditemani oleh Kak David Halo Kak David Halo Irene Sebelum memulai pembahasan pada pagi hari ini Mari kita berdoa terlebih dahulu Boleh minta kesedihan Kak David Untuk berdoa Ya mari kita satu dalam doa Kita berdoa Bapak yang bertahta dalam kerajaan surga Pencipta langit, bumi, dan laut Dan segala isinya Yang kami kenal dan sembah Melalui Yesus Kristus Anakmu yang tunggal Juru selamat kami yang hidup Terima kasih buat pagi yang baru Yang telah kuberikan pada kami ya Bapak Dan di pagi hari ini kami hendak Merenungkan sebagian daripada firmanmu Biarlah kau memberikan roh kudusmu Baik kepada Iren maupun hambamu Dan juga teman-teman yang menyaksikan video pembahasan ini Supaya kami bisa disanggupkan untuk mengerti Apa yang kami akan dengarkan pada pagi hari ini Terima kasih ya Bapak berkati perangkat Yang kami gunakan Supaya itu bisa berjalan lancar Sesuai dengan kehendakmu Inilah ya Bapak doa kami Kami berdoa hanya di dalam nama anakmu yang tunggal Yaitu Yesus Kristus Juru selamat kami yang hidup Amin Amin Sebelum kita melanjutkan pembahasan Saya ingin mengingatkan Apabila teman-teman mempunyai pertanyaan Bisa diketik di kolom komentar Youtube Atau bisa chat di nomor WhatsApp Grow Atau bisa juga menghubungi media sosial Grow Di Facebook maupun Instagram Hari ini kita akan membahas penghalang kita Bagian yang kelima dengan judul Kantong Anggur Lama Silahkan ke David untuk dimulai pembahasannya Ya, thank you Iren Judul kita di bagian lima penghalang kita ini adalah Kantong Anggur Lama Nah, berbicara tentang anggur Di dalam Alkitab kita bisa lihat Anggur itu bisa dilambangkan sebagai darah Kristus Dan juga bisa dilambangkan sebagai doktrin atau ajaran Ya, jadi di dalam Alkitab kita bisa lihat Anggur juga dilambangkan sebagai darah Kristus Dan juga sebagai doktrin atau ajaran Gitu, Ren Oh, tapi apakah benar Anggur itu dilambangkan juga Sebagai doktrin Atau ajaran Ya, kita akan menjawabnya dari suatu Kutipan Yang terdapat di dalam buku The Desire of Ages Salaman 279 Paragraf yang kedua Dituliskan Ajaran Kristus Walaupun itu diumpamakan Dengan air anggur yang baru Bukanlah berarti bahwa Itu adalah suatu doktrin yang baru pula Tetapi sebaliknya Adalah suatu kenyataan Tentang apa yang telah diajarkan Sejak permulaan dunia Nah, jadi di sini, Ren Kita bisa lihat ya Bahwa ajaran Kristus itu Diumpamakan sebagai Air anggur yang baru Nah, ini Sedang menjelaskan suatu ayat nih Nanti kita lihat ya ayatnya Tapi dari sini kita bisa lihat ya, Ren Bahwa Memang ajaran Kristus itu Diumpamakan atau dilambangkan Sebagai air anggur yang baru Gitu, Ren Tapi, Kak Kalau anggur itu Melambangkan ajaran Kristus Anggur itu kan ada dua jenis Anggur yang memabukkan Dengan anggur yang murni Ajaran Kristus itu Anggur yang memabukkan Atau Anggur yang murni Ya Kalau berbicara tentang anggur Benar, Iren katakan Ada anggur yang memabukkan Sama anggur yang murni Nah, tentunya Ajaran benar Ajaran yang benar itu Dilambangkan sebagai anggur yang murni Sedangkan Ajaran yang salah Dilambangkan sebagai Anggur yang memabukkan Ya Anggur yang sudah terfermentasi Dan menghasilkan alkohol Itu adalah Dilambangkan sebagai Ajaran yang salah Sedangkan anggur yang Tidak terfermentasi Anggur yang murni Itu dilambangkan sebagai Ajaran yang benar Yang berasal dari Kristus Nah, berbicara tentang Anggur yang murni Atau ajaran Kristus Kita bisa lihat Suatu Ayat di dalam Markus pasal 2 Ayat yang ke-22 Ayat ini menjelaskan tentang Anggur yang baru Yang kita tadi pelajari Anggur yang berasal dari Kristus Berupa ajaran Kristus Ya Iren mungkin bisa baca ayatnya Oke Markus 2 Ayat 22 Demikian juga Tidak seorang pun Mengisikan anggur yang baru Kedalam kantong kulit Yang tua Karena jika Demikian Anggur itu akan Mengoyakkan kantong itu Sehingga Anggur itu Dan kantongnya Dua-duanya terbuang Tetapi Anggur yang baru Hendaknya disimpan Dalam kantong yang baru pula Ya Thank you Iren Jadi disini Kristus berbicara tentang Air anggur yang baru Anggur yang baru Nah jadi ada kebiasaan Di Israel waktu itu Dia menyimpan air anggur itu Di suatu kantong Dan ketika saya cari-cari Kantongnya itu Bisa berupa kulit hewan Nah Jadi Orang Israel menyimpan Air anggur itu Di kantong yang sudah dibuat Dari kulit hewan tadi Disini Kristus menjelaskan bahwa Anggur yang baru itu Harus disimpan Di dalam kantong yang baru Tidak boleh Di kantong yang lama Nah tadi kita sudah belajar bahwa Ajaran Kristus Diumpamakan sebagai Air anggur yang baru Nah jadi Air anggur yang baru ini Atau ajaran Kristus ini Harus disimpan Di dalam kantong Yang baru Maksudnya adalah Sebelum kita menerima Ajaran Kristus Hati kita Harus Dikosongkan Dari ajaran-ajaran Yang lama Tradisi-tradisi manusia Peraturan-peraturan manusia Yang berkentangan Dengan kebenaran Firman Tuhan Nah jadi Kristus sekali lagi Ingin menyampaikan Kepada kita Bahwa Anggur yang baru Yaitu ajaran Kristus Kita harus Terima di dalam Hati yang baru pula Yaitu hati yang Sudah dibersihkan Dari ajaran-ajaran Yang salah Adat-istiadat Tradisi Yang bertentangan Dengan Kebenaran Firman Tuhan Jadi ajaran Kristus Itu menambahkan Anggur yang murni Dan untuk Menerima Anggur yang murni Itu Kita harus Mengosongkan Hati kita Dulu Dari ajaran-ajaran Yang salah Tapi Kenapa Kita harus Mengosongkan Hati kita Agar Kita Bisa menerima Ajaran-ajaran Kristus Kita akan Menjawab Pertanyaan itu Dengan suatu Kutipan Yang terdapat Di dalam Buku The Desire of Ages Salaman 279 Paragraf yang ketiga Yaren bisa Baca kutipannya Sampai ketika Dikosongkan Dari tradisi Lama Kebiasaan Dan perilaku-perilaku Maka Tidak akan Ada tempat Di dalam Pikiran Atau hati Untuk Mengajaran Kristus Jadi Kalau kita Tidak Mengosongkan Hati kita Dari Ajaran-ajaran Yang salah Tradisi Manusia Ataupun Adat-istiadat Yang bertentangan Dengan perintah Tuhan Kalau kita Tidak Mengosongkan Hati kita Dari Semua ini Maka Tidak akan Ada tempat Di dalam Hati dan Pikiran Kita Untuk Pengajaran Dari Kristus Inilah Yang menjadi Penghalang Kita Di dalam Mempelajari Alkitab Di dalam Memahami Kebenaran Firman Tuhan Karena Hati kita Masih Dipenuhi Oleh Ajaran Yang Salah Jadi kita Perlu Mengosongkan Hati kita Dari Ajaran Yang Salah Dari Tradisi Manusia Yang Salah Supaya Kita Bisa Memahami Firman Tuhan Supaya Kita Bisa Menyelidiki Firman Tuhan Supaya Kita Bisa Mengerti Kehendak Tuhan Yang Sempurna Jadi Penting Sekali Bagi Kita Untuk Menyediakan Kantong Yang Baru Yaitu Hati Yang Bebas Dari Ajaran Adat Istiadat Tradisi Manusia Yang Salah Sebelum Kita Menerima Kebenaran Firman Tuhan Seperti Itu Ren Oke Tapi Apakah Bisa Hati Kita Ini Dikosongkan Dari Ajaran Ajaran Yang Salah Tentu Saja Bisa Ren Karena Di Dalam 2 Korintus Pasal 5 Ayat Yang 17 Disana Tertulis Jadi Siapa Yang Ada Di Dalam Kristus Ia Adalah Ciptaan Baru Yang Lama Sudah Berlalu Sesungguhnya Yang Baru Sudah Datang Ini Adalah Kata-kata Pengharapan Bagi Kita Bahwa Hati Kita Bisa Dibuat Baru Oleh Tuhan Tuhan Dapat Memberikan Kita Kantong Yang Baru Yaitu Hati Yang Baru Supaya Pada Akhirnya Kita Bisa Menerima Anggur Yang Baru Yang Jadi Hari Ini Kita Belajar Bahwa Salah Satu Yang Menjadi Penghalang Kita Di Dalam Memahami Firman Tuhan Di Dalam Menyelidiki Firman Tuhan Adalah Kantong Anggur Lama Maksudnya Adalah Hati Kita Yang Masih Dipenuhi Oleh Ajaran Yang Salah Ketika Hati Kita Masih Berpegang Pada Adat Istiadat Tradisi Peraturan Manusia Maka Itulah Yang Akan Menghalangi Kita Untuk Memahami Dan Menyelidiki Firman Tuhan Jadi Teman Teman Hari Ini Juga Kita Sudah Diingatkan Bahwa Di Dalam Kristus Kita Adalah Ciptaan Baru Tuhan Sendiri Yang Akan Membersihkan Hati Kita Dari Ajaran Yang Salah Dari Tradisi Yang Salah Dari Adat Istiadat Ataupun Peraturan Manusia Yang Salah Tuhan Sendiri Yang Akan Menyediakan Bagi Kita Kantong Anggur Yang Baru Dan Dengan Kantong Anggur Yang Baru Itulah Kita Bisa Menerima Ajaran Kristus Maksudnya Kita Akan Memahami Firman Tuhan Karena Tuhan Yang Menyanggupkan Kita Jadi Teman Teman Mari Kita Buang Kantong Anggur Yang Lama Dan Persiapkan Kantong Anggur Yang Baru Supaya Kita Dapat Memahami Firman Tuhan Gitu Ren Oke Terima Kasih Untuk Kha David Yang Telah Membawakan Pembahasan Kita Mengenai Kantong Anggur Yang Lama Dan Juga Untuk Teman Teman Semua Yang Mendengarkan Sampai Akhir Dan Sebelum Kita Mengakhiri Pembahasan Marilah Kita Berdoa Saya Akan Berdoa Tuhan Terima Kasih Atas Penyertaan Selama Pembahasan Kami Tuhan Mengenai Kantong Anggur Yang Lama Dan Kami Diingatkan Untuk Mengosongkan Hati Kami Dari Ajaran-ajaran Yang Salah Doktrin-doktrin Yang Salah Atau Anggur Yang Memabukan Sehingga Kami Dapat Menerima Anggur Yang Murni Ajaran Kristus Itu Tuhan Bantu Bantu Kami Selalu Tuhan Dalam Mengosongkan Hati Kami Dari Ajaran-ajaran Yang Salah Dan Sehingga Kami Dapat Menerima Anggur Yang Burni Tuhan Di dalam Yesus Amin Amin Untuk Teman-teman Yang Mempunyai Pertanyaan Bisa Diketik Di kolom Komentar Youtube Atau Bisa Menghubungi Nomor Whatsapp Yang Tertera Di Layar Bisa Juga Menghubungi Media Sosial Grove Di Facebook Maupun Di Instagram Selamat Pagi Dan Tuhan Memberkan Atas Thank you Bye Bye Bye